Kita beralih ke informasi lain, sodara, sebanyak 25 anggota TNI Batalion Artileri Medan II Kilap Sumagan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan perkampungan warga di Desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, POMDAM 1 Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota TNI yang terindikasi dan ditetapkan tersangka sebanyak 25 orang. POMDAM 1 Bukit Barisan 2023-2024, Mohamad Hassan kembali meminta maaf pada masyarakat Sumatera Utara terkait dengan insiden disibiru-biru dan berjanji agar transparan dalam penyelidikan kasus penyerangan di kampung Deliserdang. Yang kita periksa itu lebih dari 50, tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya, mengambil keputusan, karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Jadi sekali lagi, terkait ini juga untuk kesekian kalinya saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas kejadian-kejadian ini dan kejadian-kejadian lain. Terima kasih.